Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Dara. Kali ini kita mau membahas tentang makanan apa yang baik untuk ibu hamil agar anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas. Mau tau video lengkapnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan dulu loncengnya. Jadi yang namanya kecerdasan itu, itu sangat memungkinkan mulai disiapkan dari janin itu masih di dalam rahim. Karena pertumbuh kembang anak itu kan kita kenal dengan istilah seribu hari pertama. Itu terjadi di dalam rahim dan kurang lebih dua tahun ketika dia sudah lahir nanti. Nah itu akan lebih banyak berbicara disitu teman-teman sejawat dokter anak. Nah kalau dokter kandungan itu peranannya ketika si ibu ini lagi hamil. Menjaga agar si janin yang di dalam rahim ibunya ini dapat nutrisi dengan baik. Karena biar bagaimanapun juga nutrisi yang dimakan oleh ibunya dapat membantu untuk tumbuh kembang sel-sel otak janinnya. Sehingga sel-selnya itu bertumbuh secara optimal. Nah itu nanti yang akan berpengaruh pada saat dia sudah lahir. bertumbuh, berkembang. Nah makanya ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Kurang lebih seperti itu. Memang ada yang namanya faktor genetik. Itu menjadi modal. Walaupun harus diingat, nutrisi juga penting. Dan ketika anak itu nanti sudah lahir, lingkungan, nutrisi pada saat dia bertumbuh, pendidikan, itu juga berpengaruh untuk kecerdasannya. Tetapi modal awal itu memang seperti itu. Genetik dan nutrisi. Cuman kan kalau masalah genetik itu sudah garis tangan. Yang bisa dokter dan si ibu mekerjakan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan nutrisi. Agar anaknya dapat bertumbuh optimal, terutama sel-sel otaknya. Jadi makanan-makanan satu, seperti protein, zat besi, zinc, DHA, itu semua berperan dalam pertumbuhan otak janin. Kayak protein contohnya, itu bisa didapatkan dari ikan, dari ayam, dari daging, ataupun dari telur, putih telur, itu bisa didapatkan dari sana. Contohnya kita bicara lagi kayak DHA, itu juga bisa didapatkan dari ikan-ikan kayak ikan salmon, ikan tuna, seperti itu. Nah kayak tadi ada zinc. Zinc ini juga bisa didapatkan dari tiram, dari ikan laut, nah itu semua makanan-makanan seperti itu. Dan zat besi, zat besi ini juga perannya sangat penting nih. Nah paling gampang mendapatkan zat besi itu kan mungkin dari daging merah, dari bayam merah, seperti itu. Nah yang penting di sini adalah si ibunya. Karena sumber-sumber makanan ini tidak cuma dari satu sumber. Contohnya kita bicara protein. Di situ bisa dari ikan, bisa dari daging, sapi, bisa dari daging ayam. Ada ibu hamil yang tidak bisa dia makan ikan. Dia nggak bau cium ikan tuh kayak bau amisnya tuh jadi dominan gitu loh. Ya dia bisa ganti. Jadi daging sapi contohnya. Jadi itu pentingnya, ibu mil berdiskusi sama dokter dan juga baca-baca nih, browsing-browsing. Sehingga nanti tanyakan sama dokter, dok, katanya bagus nih konsumsi protein contohnya ya. Tapi saya nggak bisa makan ini. Saya boleh nggak makan ini? Nah itu pentingnya di situ kita melakukan diskusi sama dokter pada saat ibu-ibu melakukan yang namanya anti-natal care atau pemeriksaan kehamilan. Makro dan mikro nutrisi ibu hamil ini harus dipenuhi. Terutama yang bersifat mikro. Karena mikro ini yang bener-bener lebih dibutuhkan janin. Tetapi melewati mulut ibunya. Makanya biasanya dokter memberikan asupan-asupan tambahan. Istilahnya orang bilang vitamin ibu hamil atau susu ibu hamil. Itu diberikan apa? Untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan mikro nutrisi tadi. Seperti DHA, zinc, zat besi. Itu didapatkan dari sana. Mungkin kalau kayak protein dan segala macamnya, itu bisa didapatkan dari makanan yang dimakan sehari-hari. Seperti kayak makan ikan, daging, ayam, seperti itu. Telur. Mungkin istilahnya makanan yang menurunkan kecerdasan bayi itu kurang tepat. Tetapi makanan-makanan yang tidak membantu pertumbuhan janin, khususnya sel-sel otak. Yaitu makanan-makanan apa? Junk food. Kita sudah tahu lah seperti apa makanan itu. Cuma ada kalanya kadang-kadang orang hamil pengen. Makanya kita lihat, asalkan dia makan cuma sesekali dan di waktu dia makan, contohnya dia tidak menggantikan junk food itu dengan makan malamnya. Itu cuma sebagai semacam cemilan di sore hari. Mungkin sesekali masih boleh. Tetapi kalau ada orang yang makan junk food itu berhari-hari, nah itu tentunya asupan nutrisinya itu tidak akan sebaik makanan-makanan yang pada umumnya. Sehingga tentunya tubuh kembang anaknya atau nutrisi yang dimakan oleh ibunya itu tidak maksimal. Terima kasih telah menonton!